Oke Bang, ini antara pembuat keonaran dengan penodaan agama sendiri Nanti memang tafsirnya akan berbeda di kemudian hari Atau mungkin juga akan menjadi presiden lain untuk polisi menetapkan Orang-orang yang memang dituding menyebarkan atau menodai agama begitu Bang Ya, salah satu contoh yang sudah kita sama-sama ketahui Yaitu ke Pak Ahok ya, Basuki Di mana dia di Fonis, kalau saya tidak keliru, itu dua tahun ya Dengan pasal yang dikenakan penodaan agama Nah, saya rasa, saya harapkan juga Pak Ferdinand ini diperlakukan dengan adil Harus adil ya, bagaimanapun juga kepada orang yang tersangka Penjahat atau pelaku jahat yang tersangka harus adil Apabila memang dia dikenakan pasal yang lebih berat Dalam hal ini berita bohong Nah, saya yakin ada pertimbangan lain dari kepolisian Cuma yang disayangkan dengan penggunaan pasal yang mungkin banyak orang mengira ini sedikit keliru Saya rasa, tanda kutip ya, semoga saya salah ya Polisi ingin menghindarkan diri, menghindarkan dari presiden Bahwa mereka-mereka yang melakukan penistaan agama secara terang-terangan Itu bisa langsung dihukum gitu Jadi, saya harap saya salah ya Tapi saya khawatir Pihak penuntut ini ingin menghindari presiden Tadi Mas bilang presiden Bahwa mereka-mereka yang melakukan terang-terangan penistaan kepada agama Itu tidak cepat untuk dihukum Kalau seandainya digunakan pasal penistaan agama Maka dengan cepat, dengan mudah Mereka-mereka yang melakukan penistaan agama Bisa langsung diuntut Tanpa harus dikenai pasal berita bohong gitu Meskipun ponisnya lebih ringan Atau ancamannya lebih ringan gitu Terima kasih Isu kebangkitan perkayu ini dihentikan Medcom.id A part of Media Group News